Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Selamat pagi Saudara-saudara Apakah ada sukacita dalam kehidupan kita hari ini? Ada damai sejahtera? Selamat pagi Sampai sejahtera bagi kamu Bapak, Ibu, Saudara-saudara Bapak, Ibu, Saudara-saudara Indok, tapi kalau dalam bahasa Indonesia Marilah dekat kehadapan Tuhan Marilah dekat kehadapan Tuhan Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Saya mendengar lagu dari orang tua kita tadi, Lansia luar biasa memahami dan mengajak kepada kita bahwa mempergunakan kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini mesti harus menjadi berkat mau menjelaskan mau menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan sebagai umat yang percaya kita kita dituntut kita diharapkan kita diinginkan sebagai umat yang percaya untukku hidup yang betul-betul memberikan berkat bagi sesama yang pada akhirnya memiliki makna dan arti bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan yang berjalan begitu saja tetapi ada makna ada arti ada sesuatu yang mau disampaikan mau diceritakan dan mau dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya menjadi berkat sesitu napukada penanian nina kumuah hidup ini menjadi berkat dan semuanya itu akan menjadi sebuah cerita dalam kehidupan kita bahwa inilah hidup yang sesungguhnya sebagai umat yang percaya nah bapak ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan marilah dekat kehadapan Tuhan adalah sebuah tema bagi kita untuk kita renungkan sebagai keluarga gereja turaja di minggu ini kita diperhadapkan dengan itu kita diberikan perenungan untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini di dunia ini kadang kita diperhadapkan dengan berbagai situasi-situasi yang bisa membuat kita dalam hidup ini mungkin bergumul mungkin berputus asa atau gelisah dalam kehidupan resah tentang hidup di dunia ini di dunia ini di dunia ini di dunia ini biasa menurutkan tak siarakan dan apa-apa ada prasangka yang terjadi ada praduga dalam benak kita tentang itu kita melihat kehidupan orang yang berbeda dengan kita sehingga kita kadang mengatakan mengapa saya hidup saya betul-betul bergumul dan tidak ada enak-enaknya mau menjalani kehidupan ini selalu bergumul sehingga tidak ada ruang bagi kita betul-betul dalam menjalani kehidupan ini yang menikmati bahwa kita tertawa dan sebagainya nah dalam bacaan kita bapak ibu saudara-saudara kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di tengah perjalanan mereka dalam bacaan kita ketika mereka di gunung Sinai di Padanggurun pada waktu itu yang saya pahami bahwa tidak ada sesuatu yang tumbuh dan luar biasa panasnya dan bergumulnya ketika kita berada di tempat itu ini yang terjadi dalam bacaan kita bangsa Israel diperhadapkan dengan situasi yang demikian mereka di Mesir mereka enak menikmati kehidupan sekalipun mereka berada dalam situasi yang tak bebas dan tak merdeka tetapi mereka boleh menikmati kehidupan makan dan mereka dengan baiknya dan merasakan kenyang ketika mereka di Mesir tetapi ketika Tuhan menyatakan sebuah tindakan mengeluarkan mereka dari tempat itu dan tiba di Padanggurun mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit mereka betul-betul bergumul bagaimana mereka bisa makan dan sebagainya itu yang terjadi itu yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu nah dalam bacaan kita di diperlihatkan bagaimana Allah menyatakan sebuah tanda mujizat perkara kepada mereka atas apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan mereka bersungut-sungut bahkan menyalahkan Musa dan Harum pada waktu itu tetapi umat Tuhan yang berada dalam pergumulan itu ketika mereka berteriak dalam hidup mereka dalam pergumulan Tuhan mendengarkan dan mana diturunkan dari langit roti dan burung puyuh ternyata burung puyuh itu tinggi proteinnya dan bagus untuk kesehatan umat Tuhan pada waktu itu dalam perjalanan jauh jadi memang mereka membutuhkannya jadi bukan karena dagingnya saja tetapi bahkan burung puyuh itu memang burung yang berimigrasi dan kebetulan selalu melewati padang burung dan baik untuk kesehatan bagi orang yang berjalanan jauh seperti yang dialami oleh umat Tuhan diberikanlah Allah kepada mereka dan mereka memakannya dan menikmati perjalanan dalam menuju tanah perjanjian nah bapak ibu saudara-saudara menarik bagi kita bahwa apa yang menjadi sebuah perenungan kepada kita dalam dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya tentang peristiwa tentang kisah ini bahwa bangsa Israel ketika Allah menyatakan sebuah pekerjaan yang luar biasa di dalam kondisi yang bergumul Allah menyatakan dan menjawab pergumulan itu saudara-saudara kalau kita melihat injil bacaan responsorial kita tadi dari Masmur Daud mengalami situasi yang luar biasa ia melakukan sesuatu yang diluar dari kehendak Allah dan dalam 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 situasi itulah dalam kondisi itu Daud merenung dan menyesali apa yang ia lakukan dalam perjalanan kehidupannya ia datang kepada Tuhan di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai seorang umat Tuhan pilihan Tuhan pada waktu itu ia datang kepada Tuhan memohon pengampunan ia menyesal atas apa yang ia telah lakukan di tengah-tengah kehidupannya mengambil Bethseba menjadi istri itu yang terjadi dan Daud dan Daud menyatakan semua penyesalan dan pertobatannya di dalam kehidupannya mengapa ia bertobat mengapa ia datang kepada Tuhan ia memahami dan mengerti bahwa tidak ada jalan lain tidak ada orang yang bisa menguduskan dia mengampuni dia selain Allah dalam kehidupannya jadi pengakuan Daud adalah bagian dari penyesalan Daud dan pengampunan yang diharapkan dalam bacaan kita adalah bagian pernyataan pengakuan iman yang ada pada diri Daud bahwa Allah adalah sumber pengampunan nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang bisa membuat kita bergumul dalam kehidupan bahkan bisa membuat kita bersedih dan kita bisa menyalahkan orang lain dalam kehidupan karena kondisi yang terjadi nah dalam-dalam kondisi itu kita diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa dalam kondisi ketika kesulitan hadir ketika penderitaan dan pergumulan menghampiri perjalanan kehidupan kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata ia sementara dan terus melihat kita dalam perjalanan kehidupan ini karena umat yang ia kasihi apakah ia tetap berpegang pada firman Tuhan atau apakah ia menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan ataukah ia mengandalkan kemampuannya lalu ia berputus asa dan menjauh dari Tuhan jadi bapak ibu saudara-saudara bacaan kita pada saat ini memberikan penguatan kepada kita dan menasihatkan kepada kita bahwa realitas tentang penderitaan pergumulan itu ada dalam kehidupan kita tetapi jangan sampai menjadi sebuah hal yang membuat kita jauh dari Tuhan makanya tema mengatakan marilah dekat kehadapan Tuhan menjadi semua pengakuan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan lah kita mendapatkan kekuatan kita mendapatkan semangat dalam menjalani kehidupan dalam bacaan kita Rasul Paulus di epesus tadi disitu diperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan umat yang percaya rasul Paulus menginginkan ia menyampaikan kepada jemaah di epesus bahwa umat yang telah percaya kepada kristus di tengah-tengah dunia ini atau umat yang telah dijadikan sebagai anak-anak Allah ahli waris kerajaan Allah mesti memperlihatkan kehidupan yang berbeda dari kehidupan bukan umat Allah di pasitende itu katuantan nastatus kita kita memperlihatkan bagaimana kehidupan orang-orang yang telah dikuduskan di tengah-tengah kehidupan ini kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah lewat Yesus Kristus di atas kayu salib kenapa terrosa yang menersendirikan kita kados kudus menguduskan kita dengan demikian kita telah menjadi anak-anaknya kita telah menjadi ahli waris kerajaan Allah orang yang hidup demikian orang yang berada di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah mesti memperlihatkan perbedaan dalam menjalani kehidupan ini ia tidak akan pernah goya ia tidak akan pernah ragu ia tidak pernah akan khawatir tentang kehidupan karena ada Allah yang akan menopangnya akan menyatakan kuasa dan kasih seperti dalam bacaan kita ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan pergumulan bukan sumut-sumut yang harus kita nyatakan karena ketika kita bersungut-sungut dalam kehidupan ini bapak ibu saudara-saudara bagian dari meragukan kuasa Allah dalam hidup kita itu yang disampaikan oleh rasul paulus kepada jemaah di epesus supaya mereka betul-betul memperlihatkan kehidupan yang sebenar jadi kita harus memperlihatkan bahwa kami berbeda sebagai orang yang percaya kepada kristus menjalani hidup ini kami menghidupi kehidupan kami berdasarkan kehendak Tuhan dan kami tetap kuat dan teguh sekalipun kami diperhadapkan dengan kesulitan nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan bacaan Injil memperlihatkan kepada kita orang yang datang melihat Yesus yang berbondong-bondong itu datang menghampiri Yesus ketika Yesus menyatakan berbagai tanda-tanda mujizat disitu diperlihatkan kepada kita Yesus menceritakan bahwa kamu datang bukan karena dirinya mereka hanya mau kenyang dengan apa yang mereka lihat dan sebagainya mereka tidak percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah Yesus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat disapa dan ditegur oleh Yesus orang-orang yang berbondong-bondong datang pada waktu itu mereka menginginkan Yesus menginginkan supaya mereka yang berbondong-bondong sebenarnya adalah mau menyatakan sebuah komitmen tentang kehidupan bahwa mereka percaya tetapi pada kenyataannya mereka tidak tidak percaya kepada Kristus dalam kehidupan mereka hanya datang menonton dan tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya sebagai orang-orang yang telah menerima dan telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus kita diingatkan dalam minggu ini bahwa pengkilalai kilalai ingaran di tepepasan napuang laku kita bapak ibu dan saya adalah adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus di dalam kehidupan ini kita mau diajak untuk merenungkan dan melihat kembali kehidupan kita yang sebenarnya bahwa hanya karena anugerah Allah kita dijadikan anaknya sehingga di dalam menjalani kehidupan ketika kita menjalannya lalu diperhadapkan dengan betapa besar dan rumitnya kehidupan ini percayalah ia tidak akan meninggalkan engkau percayalah bahwa ia tidak akan meninggalkan kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini ingat ketika perjalanan pelayanan murid-murid Yesus dan Yesus pada waktu ia sementara berlayan Petrus pada waktu itu ya Petrus ini ini di di bahasa di bahasa bahasa di di bahasa di bahasa di dalam perjalanan itu kita lihat Petrus ketika ia dihampiri oleh Yesus dalam keadaan mereka pada waktu itu terombang ambing oleh angin apa yang dikatakan oleh Petrus Yesus bolehkah saya berjalan mendekat engkau apa yang dikatakan Yesus marilah dan Petrus pun berjalan tetapi ketika ia mengalihkan pandangannya kepada persoalan yang muncul angin dan badai apa yang terjadi dia tenggelam tetapi apakah Yesus tetapi ia mengatakan ia mengulurkan tangannya untuk menolong dan mengangkat cerita ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang bisa membuat kita bergumul tetapi ingat fokus dan arahkan pandangan kita kepada Allah di dalam kehidupan ini bahwa ia yang telah menjadikan saya anaknya dalam hidup ini mesti menjadi kekuatan bagi saya untuk menjalani kehidupan sesulit apapun hidup ini saya akan bisa karena Tuhan jadi bapak ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan mari kita merenungkan kehidupan kita bahwa ternyata sesulit apapun saya tetap berada pada kesetiaan dan ketaatan untuk datang kepada Tuhan dan saya tidak akan bersungut-sungut tentang pergumulan yang ada saya meyakini bahwa setiap kehidupan ini ada makna dan ada arti bagi saya ada ada sesuatu yang mau saya renungkan dalam kehidupan ini yang kedua dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai orang-orang yang percaya kita terus berada dalam situasi yang taat dalam hidup ini kita memberikan diri kita kita mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada dia karena kita meyakini bahwa hanya di dalam dia kita memberikan kita mendapatkan kekuatan dan semangat dalam kehidupan ini jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan mari kita merenungkan tentang diri kita masing-masing Bapak Ibu dan saya mbatongan takuan lingkani teka Tuhan mbaranakwani upukna teka Tuhan apakah kita sungguh telah berada dalam kesetiaan dan ketaatan dan tak bersungut-sungut dalam hidup ini dan sekali lagi terima kasih lagu dari Lansia mengingatkan kita bahwa hidup ini harus menjadi berkat tidak ada kata lain harus menjadi berkat jadi Bapak Ibu saudara-saudara mari kita menjalani hidup dalam kekuatan dan kebesaran kuasanya dalam kehidupan ini dan yakini ini bahwa ia akan selalu menolong dan bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan amin Bapak Ibu saudara-saudara oleh karena itu nikmati dan rasakan betapa indah hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini amin